Intro Setelah sempat bocor wujud aslinya, Toyota akhirnya merilis generasi kedua dari Toyota CHR Crossover Toyota ini hadir dengan bentuk yang lebih futuristis, serta penggunaan mesin, hybrid, dan pif Lalu bagaimana spesifikasi dari all new Toyota CHR 2024 ini? Berikut reviewnya dari kami Halo semua, selamat datang di channel Oblitz Wujud dari Toyota CHR generasi kedua hampir serupa dengan versi konsep CHR Prologue yang diperkenalkan beberapa bulan yang lalu CHR kini sudah mengadopsi bahasa desain Toyota baru untuk kendaraan elektrifikasi yakni Hammerhead Design Bagian depan terdapat lampu utama berbentuk C yang mirip dengan Toyota Prius terbaru Sementara bagian air intake pada bumper dibuat lebih besar dan dibalut warna hitam Intro Pada sisi samping, CHR generasi kedua masih mengusung profil bodi Supercube Tampilan samping dari CHR terlihat sport diberkat penggunaan warna dual tone dengan warna hitam pada bagian pilar C hingga buritan belakang Mobil ini juga menjadi mobil pertama Toyota dengan pintu flash menghandle Sementara pada bagian belakang, CHR tampak menggunakan lampu stop lamp yang memanjang dengan emblem Toyota CHR pada bagian tengah Bagian spoiler juga terkoneksi dengan lampu belakang Secara dimensi, Toyota CHR generasi kedua memiliki panjang 4.360 mm Lebar 1.830 mm, tinggi 1.558 mm sampai 1.564 mm tergantung varian Dan jarak sumber roda 2.640 mm CHR terbaru tampak lebih lebar dibandingkan model sebelumnya Meskipun demikian, mobil ini masih dibangun dari platform Toyota New Global Architecture atau TNGA Masuk ke interior, kabin Toyota CHR generasi kedua mengusung konsep driver centric Desain interior terlihat modern dan sporty dengan kabin yang lebih lapang dibandingkan dengan generasi sebelumnya Bagian dashboard dilengkapi dengan digital instrument cluster berukuran 12,3 inci Dan layar sentuh dengan sistem infotainment berukuran 12,3 inci Layar bagian tengah terhubung dengan Toyota Smart Connect Infotainment System yang menawarkan onboard voice agent Koneksi Apple CarPlay dan Android Auto serta vehicle telematics Selain itu, pada bagian interior juga sudah dibekali pengaturan AC dengan layar sentuh Ambient Lighting System dengan 64 warna Panoramic Roof dan JBL Premium Audio System Toyota juga menghadirkan driver assistance system Toyota Safety Sense Fitur tersebut terdiri dari acceleration suppression, proactive driving assist, steering assist, lane change assist with front cross traffic alert, driver monitor camera, dan automatic high beam system Toyota menghadirkan dua pilihan mesin hybrid dan satu pilihan mesin plug-in hybrid untuk Toyota CHR 2024 Varian entry level menggendong mesin naturally aspirated berkapasitas 1,8 liter 4 silinder Yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 98 PS pada 5.200 RPM dan torsi 142 Nm pada 3.600 RPM Mesin dikombinasikan dengan motor listrik berdaya 95 PS dan torsi 140 PS Kombinasi mesin dan motor listrik mampu menghasilkan tenaga total 140 PS Selain mesin hybrid, Toyota CHR juga dibekali dengan mesin 2,0 liter plug-in hybrid Motor listrik dan baterai berkapasitas 13,8 kWh yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 223 PS Varian PIV diklaim mampu berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 7,4 detik Pengisian daya dengan charger 7 kW memakan waktu 2,5 jam Dengan pengisian daya baterai penuh, mobil sanggup berjalan hingga 66 km dalam mode EV Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai Toyota CHR 2024 ini? Mohon sampaikan di kolom komentar Terima kasih telah menonton!